Halo semua sahabat-sahabat keluarga youtube ku dimanapun kalian berada Welcome back to my channel guys Selamat datang lagi di channel saya yang satu ini Kali ini videonya akan cukup panjang guys ya Jadi kalian siapkan snack, minuman atau apa aja deh yang kalian mau pokoknya Untuk menikmati video ini guys Jadi format video kali ini agak sedikit berbeda ya Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Ya of course tentang one wheel guys Jadi kali ini kita akan mengetes one wheel pine x ini di sebuah trail Itu guys sebelah kiri saya ada tempat latihan mountain bike ya Ada tempat loncat-loncatan gitu deh pokoknya But anyways kita akan ngetes kemampuan one wheel pine x ini di trail guys Di real trail atau arena sepeda gunung yang sebenar-benarnya guys Yang kemungkinan ini levelnya pemula atau menengah ya Kalau nggak salah ya Kalau menurut saya sih kayaknya menengah ini Lumayan soalnya bener-bener challenging guys Apalagi mengendarai one wheel pine x ini ya Yang terus terang aja Tidak se-stabil one wheel plus xr saya yang dulu guys ya Jadi bener-bener harus fokus Nah bener-bener harus sering Setelahnya menekuk lutut ya Jadi biar low to the ground gitu guys Nah ini saya hampir jatuh kan Karena ground clearance atau jarak ban Sama bagian depan papan ini guys Lebih rendah daripada one wheel plus xr ya Jadi agak sulit kalau Ya dikendarai di arena seperti ini guys Tapi saya lupa waktu saya mengendarai ini guys Saya lupa mengubah settingnya ke mode elevated ya Elevated itu dimana modenya Jadi one wheel ini akan Bagian depannya itu akan sedikit naik guys Jadi lebih cocok untuk riding di trail seperti ini ya Tapi kalau saya gak sukanya di mode elevated ini Biasanya sih karena Lebih cepat capek guys kakinya Karena bagian kaki bagian depan Kiri atau kanan ya tergantung kalian itu Goofy riders atau regular ya Jadi itu lebih cepat capek guys Karena lebih nekuk gitu guys So guys jadi trailnya totalnya Yang saya tempuh kali ini Gak penuh guys ya Jadi kurang lebih 8,8 mile guys Jadi satu putaran ini ya Jadi loop satu loop ini 8,8 mile guys Dan Benar-benar challenging guys Seperti kalian lihat ya Ini karena kameranya saya yang guna Ini karena kamera yang saya gunakan ini adalah kamera 360 guys ya Jadi gara-gara Bukan gara-gara maksud saya Karena dikarenakan lensanya yang berbentuk fisheye ya Jadi yang tidak bisa menunjukkan Se-extreme apa sebenarnya trail ini guys Jadi tanjakan turunannya itu Jadi gak bener-bener kelihatan guys gitu guys Dibandingkan kalau pakai GoPro ya Nah guys Jadi rata-rata kecepatan yang saya tempuh Dengan OneWheelPineX ini Sekitar kurang lebih gak nyampe 10 mile per hour guys ya Itu kalau dikilometrin berapa ya Gak tau ya Kalau saya canopin aja di layar But anyways Dikarenakan banyak yang Sedikit lebih Mungkin hampir setengahnya ya Gak nih Gak nyampe setengahnya Maksudnya Ya jauh lebih kecil daripada OneWheelPineXR ya Jadi Untuk medan seperti ini Benar-benar Serasa gak stabil guys Nah karena itulah Seringkali saya sebenar-benar Kayak jongkok gitu guys Di atas papan Demi merendahkan Maksudnya bukan merendahkan Demi Seperti ini guys Yang kalian lihat Untuk mencapai hasil maksimal Kestabilan Riding OneWheelPineX ini guys Jadi kalau Semakin berdiri tinggi Kita semakin tegak Itu kakinya Itu semakin gak stabil guys Kalau dibandingkan dengan OneWheelPineXR ya But anyways guys Kalau menurut saya Performa OneWheelPineX ini Dari segi tenaga Bisa dibilang Menyamai Atau bahkan Melebihi lagi sedikit Dibandingkan dengan OneWheelPineXR Nah kalau kalian bertanya Kok bisa begitu Ini kan OneWheelPineX ini kan Ukurnanya lebih kecil Dari OneWheelPineXR ya Karena Oh ini guys Arenanya Rockies ya Rockies maksudnya Rock Garden guys Jadi melewati arena berbatu-batu gitu guys Banyak variasinya guys Di trail ini Mudah-mudah mantap pokoknya Ini jalanan tanjakan cukup tinggi guys Cuma gak keliatan kan di kamera But anyways Baterainya ini sama Ada beberapa komponen yang udah di upgrade ya Yang menyebabkan Yang membuat OneWheelPineX ini Performanya setara atau sedikit Melebihi OneWheel Plus XR Walaupun Kestabilannya Jauh lebih kurang Daripada OneWheel XR Tentu aja guys Karena lebih kecil sih Bapannya Banyak itu lebih kecil guys Gak selebar Banyak OneWheel Plus XR ya Ewas ini Trailnya ini Yang salah satu paling Saya benci guys Karena selain kecil Sempit Terus gak rata guys Jadi Ya kalian bayangin aja Naikin Papan seperti ini Yang bannya Yang gak begitu lebar Jadi setiap pinggiran ban itu Menghantam Bagian jalan yang gak rata Trail yang gak rata itu Dia otomatis Dia pastikan Mereng guys Gitu guys Gak Gak stabil Jadi Harus benar-benar Konsentrasi penuh guys Mengendarai OneWheel Pint X ini guys But anyways Dari segi kecepatan Dan tenaga Seperti yang saya bilang tadi Melebihi OneWheel Plus XR Kenapa saya bilang melebihi ya Karena Jarang sekali Saya ngerasain Motornya surging guys Surging itu maksudnya Motornya tuh kayak Bekerja kelas guys Pada saat Tanjakan Atau Medan yang ada Banyak Jaglogan 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 Seperti yang kalian lihat Ini akar-akar ranting Bukan ranting Maksudnya akar-akar pohon Yang Menghalangi Atau yang melintas Di bagian Trail ini guys Jadi Motornya Jarang sekali Surging guys Jadi tenaganya tuh Selalu cukup Kalau OneWheel XR Saya Kadang-kadang Saya ngerasa Itu motornya Kayak Ngekek Gitu guys Kayak Maksa gitu Ngepush ya Kayaknya Istilahnya Ngedeng Tapi kalau OneWheel Pint X ini Jarang sekali saya ngerasain motornya surging guys Dan Daerahnya ini guys Ini Bener-bener sempit Dan Entah berapa kali ya kamera saya ini Menghajar ranting-ranting Dan ada Sempat menghajar Pohon juga ya Untungnya Insta 360 One X2 ini cukup Tenggu guys Dan Ya sayangnya Karena Ya rata-rata kamera 360 itu Lensanya itu Kurang terlindungi ya Jadi Hingga saat ini Udah cukup banyak Lecet-lecet halus Pada Kedua lensa saya Guys Di kamera saya Tapi so far Saya gak ngeliatnya Ada cacat di setiap routine saya Setiap saya rekaman ya But Anyways Kita Memasuki ini Mal ke-2 kayaknya Mal ke-3 ya Kemungkinan mal ke-3 Ya Ntar ada adegan Dimana saya Akhirnya Harus jatuh guys Dan hingga saat ini Saya gak Gak tahu ya Apa yang terjadi ya Yang menyebabkan saya jatuh itu Padahal itu Tracknya Trailnya itu Gak Gak se-extreme Yang kalian lihat tadi ya Ada ranting-ranting Bukan ranting Maksudnya Akar-akar pohon Jalan Terus ada batu-batu itu Gak seperti itu guys Itu jalannya cuma lurus Pokoknya Gak tahu ya Mungkin didorong sama Malu-alus bagaimana ya Gak ngerti juga sih But Anyways Ini udah mendekati guys Mendekati lokasi kejadian Dan Ini Trailsnya Kalau Satu putaran penuh itu Biasa kalau ditempuh semuanya Dihabisin semuanya itu Sekitar 17 miles guys Dan Udah pasti Kalau saya nempuh semuanya Kalau saya ngambil semuanya Baterainya gak bakalan cukup guys Karena Jarak tempuh maksimal OneWheelPineX ini Kalau di jalan datar ya Itu Bisa Dibilang Sekitar 12 sampai 18 miles Top guys Jadi Maksimum itu 18 miles itu Udah bener-bener Luar biasa guys Kalau di jalan datar ya Tapi berhubung kita ini Riding di trails Yang jalannya naik turun Banyak halangan Rintangan Kadang harus ngerim Ya jadi Jauh lebih kurang guys Oh ya guys Saya lupa tadi bilang Sebelum saya Riding OneWheelPineX ini Atau sebelum saya Test drive OneWheelPineX ini Sebelumnya Setengah jam sebelumnya Saya udah ngetes Trail ini Menggunakan OneWheel Plus XR Saya guys Nah saya ceritainya kan Sebulan Kurang lebih sebulan yang lalu ya Saya dapat beli OneWheel Plus XR Di Facebook Marketplace Dengan harga yang Sangat luar biasa Nah disini guys Ini saya bakalan jatuh Kayaknya disini Saya ingat bener nih Lokasinya Kalian lihat kan Jalannya lurus Melempah Walaupun jalan sempit Tapi gak ada halangan Bam Tiba-tiba jatuh guys Entah kenapa Seperti kalian lihat Saya hanya bisa duduk Terdiam Dan melihat lokasi Tempat saya Anjlok tadi guys Jadi masih bingung ya Juga gak ngerti Jatuhnya kok bisa Keras ya Itu lumayan loh guys Jatuhnya keras guys Tapi Ya syukur-syukur Saya gak ada cedera Sama sekali Karena saya untungnya Menggunakan Wrist Guard Atau Tangan kanan Sekarang saya pakai Sarong tangan Yang kiri itu Cuma wrist guard ya Tapi tetap guys Kalau tanpa wrist guard Jatuh seperti itu Sangat riskan guys Kita bisa patah Pergelangan tangan kita guys Karena ya Kalau kalian Jatuh itu Momentumnya Apalagi ke depan Atau kemanapun ya Itu kan otomatis Pasti reflex tangan kita Itu berusaha Menangkap Badan kita guys Atau melindungi Badan kita Supaya Gak terlalu keras Jatuhnya Itu reflex biasanya Jadi Wrist Guard itu Sangat Benar-benar Life saver Atau penyelamat Biar pergelangan tangan kalian Atau tangan kalian Tidak patah Gitu guys Anyways Seperti saya bilang tadi Saya dapat beli Onewheel plus XR Dengan harga yang luar biasa Bekas ya Dan itu Waktu saya beli Mileagenya Atau kilometernya itu Masih cuma 24 miles Guys Jadi Hampir baru Grash ya Cuma Tidak dapat boxnya aja Jadi Dapatnya Onewheel nya Sama charger Pencasannya Terus Alasannya yang ngejual Bilang Karena mereka Baru nikah Dan memutuskan Untuk membeli rumah Jadi mereka butuh dana Butuh uang cepat Jadi makanya Dijual dengan harga Yang sangat miring Padahal Kenyataannya Dengan Produk sejenis Atau onewheel Bukan produk Onewheel XR Atau plus XR Itu harganya Masih tinggi Kalau kalian lihat Di Facebook Marketplace Yang gak tahu Kalau di Indonesia Ada apa enggak ya Jadi kalian komen aja Di bawah guys Kalau memang Ada komunitasnya Atau ada yang ngejual Perasaan dulu Kalau saya Gak salah ya Itu sempat ngeliat Di Tokopedia Itu harganya Hampir 50 juta ya Gila itu Saya lihat Aduh Ya kalau Kalau dibandingkan Atau kalau Dibalikan ke Kursus Dollar Ya memang harganya Memang Tetap aja Mahal Tapi Gue gak salah Saya lihat Harganya 39 juta Apa berapa ya Pokoknya segituan Kira-kira Anyways Ini Beberapa miles Kedepan Ini Jalurnya Sepertinya aja Jadi agak sempit Jadi kalian bisa Ngebayangin Kalau naik sepeda gunung Ini Nanjak terus Kalau gak salah Sini Trailnya Bagiannya Yang ini Dan belum lagi Kadang-kadang Itu ada Tupai nyebrang Terus Kadang-kadang Ada Rakun nyebrang Atau ada Ranting pohon Itu guys Jadi Bener-bener harus Fokus Pandangan kita Kedepan Kalau riding Itu ya Apalagi dengan Onewheel pine x Yang kurang stabil Itu guys Jadi Ada batu Sedikit Atau Ranting Lepas sedikit Yang bisa Menggoyahkan Ban Itu guys Itu Kalian pasti Bakal hilang Keseimbangan Itu guys But anyways Ini saya Ridingnya Sekitar Jam berapa ya Kalau gak salah Ini sekitar Sore Sekitar jam Tigaan Jam Tigaan apa Jam Duaan Jam Duaan Sekitar Jam Segituan Makanya Ini trailnya Bener-bener sepi Gak ada orang Karena Biasanya Kalau Awal Pagi Pagi Bukannya Dan dini hari Pokoknya Sekitar Jam 8 Pagi Biasanya Banyak Orang Yang Riding Sebelum Mereka Berangkat Kerja Itu guys Kalau Orang Udah Semangat Gila Dan Kalau Sore Pun Di Bawah Jam 4 Itu Biasanya Banyak Orang Riding Jadi Mountain Bikers Sepeda Gunung Dan Sengaja Saya Pilih Saya Berjatuh Disini Lagi Karena Menghajar Entah Itu Ranting Apa Apa Ya Jadi Untung Cepat Bisa Ngerim Guys But Tapi Seperti Saya Bila Tadi Untung Jam Seginian Jam 2 Jam 3 Sore Itu Masih Ditambah Dengan Temperatur Cuaca Panas Mungkin Orang Males Riding Saya Yang Gila Terlalu Semangat Biasanya Banyak Sepeda Gunung Kebetulan Pas Riding Ini Tidak Ketemu Sama Bikers Untung Karena Bikers Bikers Profesional Biasanya Mereka Disini Flying Kenceng Selainnya Mereka Ngebut Kalian Lihat Ada Beberapa Saya Ketemu Sama Bikers Disini Uuh Berjatuh Lagi Sekali Lagi Dikarenakan Bagian Depan One Wheel Pint X Ini Lebih Rendah Dibandingkan Ground Clearance Lebih Rendah Dibandingkan One Wheel Plus XR Saya Bikers But Tapi Kayaknya Ntar Di Pertengahan Apa Dimana Saya Akhirnya Sadar Oh Ya Modonya Kenapa Nggak Saya Rubah Ke Mode Elevated Biasa Guys Kadang Kadang Saya Orangnya Tell me Guys Kalian Tau Tell me Tell me Itu Telat Mikir Guys Ini Bagiannya Agak Susah Guys Yang Bercabang Ini Karena Jalannya Ini Nggak Nggak Rata Guys Jadi Kanan Kiri Itu Bergelombang Susah Banget Pokoknya Nah Ini Yang Paling Santai Ini Bagian Yang Ini Karena Jalannya Lebar Rata Mulus Gitu Guys So Guys Jadi One Wheel Ini Memang Kalau Bagi Saya Harganya Memang Sangat Mahal Guys Tapi Bagi Saya One Wheel Ini Bukan Hanyalah Sekedar Alat Bersenang Senang Guys Jadi Kalian Orang Kita Itu Sebagai Manusia Kan Banyak Punya Hobi Banyak Punya Kesukaan Jadi Ada Yang Suka Mobil Mewah Ada Suka Beli Tas Mahal Ada Suka Beli Sepatu Mahal Nah Kalau Saya Itu Guys Sukanya Barang Barang Yang Fun Sepertinya Karena Definisi Fun Itu Itu Sesuatu Yang Bisa Membahagiakan Atau Meningkatkan Kesehatan Mental Kita Kalau Menurut Saya Jadi Saya Tidak Pernah Peduli Dengan Barang Barang Bermerek Yang Mahal Contohnya Seperti Tas Sepatu Atau Mobil Saya Suka Tapi Saya Sadar Kemampuan Jadi Saya Hanya Memfokuskan Prioritas Ke Apa Yang Saya Maksudnya Apa Yang Bisa Bikin Saya Bahagia Atau Meningkatkan Kesehatan Mental Apalagi Orang Seperti Bukan Orang Maksudnya Dengan Profesi Saya Yang Sebagai Chef Yang Sehari Hari Menghabiskan Banyak Waktu Setiap Minggu Di Restoran Jadi Kadang Kadang Itu Rasa Jenuh Itu Benar Benar Luar Biasa Guys Pokoknya Gak Peduli Udah Kerja Atau Jadi Chef Passion Itu Hasrat Itu Kecintaan Sebagai Chef Itu Sebesar Apapun Kalau Kita Selalu Kerja Apalagi Masih Kerja Semua Orang Itu Benar Benar Kerasa Semakin Tahun Semakin Gimana Semakin Sumpak Kalau Menurut Saya Kalau Nggak Mungkin Ini Saya Tahu Dan Sadar Banyak Chef Yang Benar Benar Mencintai Pekerjaannya Profesinya Sampai Kerja Puluhan Tahun Tetap Menitik Karir Itu Istilahnya Tapi Kalau Bagi Saya Saya Orangnya Berpikir Gak 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 Terjebak Maksudnya Bukan Gimana Ya Bukan Gak Memperkaya Orang Lain Atau Terlebih Dalam Hal Inilah Memperkaya Boss Saya Sendiri Tapi Umur Kita Ini Kan Ada Batasnya Guys Jadi Wajar Setiap Orang Itu Ingin Semakin Maju Atau Melangkah Ke Jenjang Berikutnya Dalam Hidup Ini Dalam Maksudnya Di Pada Suatu Bagian Dalam Hidup Kita Ini Jadi Misalnya Umur 20 Harus Gini Umur 30 Ini Rencananya Targetnya Seperti Ini Umur 40 Seperti Ini Itu Guys Nah Jadi Kembali One Wheel One Wheel Ini Setiap Saya Riding Apalagi Kalau Bisa Riding Di Trail Seperti Ini Benar Benar Luar Biasa Serasa Beban Batin Atau Sumpah Penat Saya Tiba Tiba Lenyap Seketika Walaupun Seperti Kalian Lihat Saya Riding Solo Jarang Sangat Jarang Riding Temen Karena Terbanyakan Temen Saya Tidak Bisa Riding Atau Tidak Suka Ini Nis Nis Nya Atau Hobinya Yang Kalau Di Sekitar Saya Yang Kurang Begitu Banyak Peminat Nya Mungkin Karena Nantah Nomor Satu Mungkin Dari harga Dari harga Onewheel Ini Yang Bisa Dibilang Gak Murah Dan Belajarnya Pun Itu Apalagi Kalau Belajarnya Dari Onewheel Pine Atau Pine X Itu Pasti Orang Yang Belum Pernah Main Skateboard Atau Longboard Atau Yang Keseimbangan Badannya Gak Begitu Bagus Itu Pasti They Could Easily Get Discourage Jadi Maksudnya Mereka Cepat Patah Semangat Jadi Ngerasa Takut Apalagi Loh Sampai Jatuh Baru Latihan Itu Udah Apalagi Kalau itu Anak Anak Jadi Mungkin Karena Harga Faktor Pembelajarannya Yang Cukup Dan Mungkin Kurangnya Komunitas Terutama Di sini Di Ohio Ada Dari aplikasi Saya Lihat Banyak Orang Tapi Banyakan Kalau Saya Message Mau Riding Bareng Itu Orang Orang Sudah Punya Kesibukan Sendiri Jadi Keseringan Itu Mereka Gak Bisa Jadi Ya Susah Guys Nyari Temen Buat Riding Bareng Makanya Saya Pikir Udah Riding Solo Yang Penting Bawa Kamera Semangatnya Tinggi Pakai Pelindung Udah Just Enjoy The ride Guys Jadi One wheel Ini bukan Semata-mata Kita Udah Jatuh Lagi Guys Karena Ada Lubang Ya Lubang Kecil Ya Kembali Lagi Guys Maksudnya Demi Kebahagiaan Batin Sendiri Jadi Tidak Usah Musing Orang Lain Ya Kalau Memang Harus Riding Solo Yang Mending Happy Guys Gitu Dinikmati Trailsnya Juga Trailsnya Yang Gak Beautiful Beautiful Amat Atau Gak Cantik Cantik Amat Tapi Gimana Ya Kalau Saya Jelasin Perasaan Kita Berada Di Luar Selain Tempat Kerja Itu Melakukan Sesuatu Yang Kita Senangin Contoh Dari Kalian Pertibanya Suka Mancing Ya Kan Kalau Dulu Saya Juga Hobinya Suka Nembak Guys Tapi Makin Lama Saya Makin Setiap Nembak Selalu Di Indoor Mulu Ya Kalau Saya Mau Nembak Di Outdoor Ini Tempatnya Disini Jarang Banget Guys Sementara Saya Punya Beberapa Temen Yang Selalu Ngundang Ngajak Nembak Tapi Mereka Pun Seperti Saya Belang Punya Kesibukan Masing Masing Jadi Kalau Saya Bisa Mereka Gak Bisa Lalu Pas Mereka Bisa Saya Gak Bisa Jadi Susah Guys Benar Hangout Sering Sering Semau Kita Guys Seperti Di Indonesia Biasanya Kebanyakan Nine To Five Kerjanya Itu Jam Sembilan Sampai Jam Lima Sore Udah Udah Lepas Lepas Kita Bisa Hangout Temen Ya Itu Ya Rata Rata Bisa Lebih Bisa Di Indonesia Dibandingkan Dengan Disini Ya Seperti Peribahasa Atau Yang Pernah Kalian Dengar Ya Mungkin Banyak Kalian Sudah Maksudnya Udah Pasti Tengar Time Is Money Di Amerika Semua Uang Bangun Tidur Cari Uang Ada Yang Mau Tidur Cari Uang Kalau Work From Home Online Jadi Kalau Tidak Cari Uang Di Sini Kalau Statik Apalagi Biaya Hidup Yang Sekarang Bener Gila Harga Bencen Udah Melewati 5 Dollar Per Galon Ya Kalau Memang Banyak Si Orang Yang Ingin Membandingkan Amerika Dengan Eropa Eropa Harga Bencen Jauh Lebih Mahal Tapi Orang Bisa Ya Kan Setiap Negara Kan Berbeda Guys Jadi Disini Lower Middle Klas Bagi Lower Middle Klas Itu Ya Atau Penghasilannya Menengah Kebawah Istilahnya Keluarga Menengah Kebawah Harga Bencen 5 Dollar Itu Gila Guys Jadi Rata Orang Disini Belum Lagi Ditambah Dengan Sewa Apartemen Yang Ya Otomatis Semakin Mahal Setiap Tahun Dan Harga Property Semakin Tinggi Tapi Penghasilan Orang Orang Disini Termasuk Saya Juga Stagnan Jalan Di Tempat Contoh Waktu Saya Baru Kerja Di Restoran Tempat Saya Sekarang Ini Setahun Lebih Itu Harga Bencen Kan Masih 2 Dollar Per 3 Dollar Kalau Enggak Salah Terus Sekarang Sudah Hampir Dua kali Lipat Sementara Penghasilan Sama Dan Sekarang Musim Panas Pun Penghasilan Cenderung Lebih Menurun Sedikit Karena Kalau Sepi Saya Walaupun Dibayar Digaji Dengan Sistem Salari Atau Gaji Bulanan Sudah Fix Oh Sampai Jatuh Lagi Karena Kehilangan Momentum Entah Kenapa Saya Ngerin Di sebelum Tanjakan Kadang-kadang Mungkin kecapean Oh iya guys Saya waktu ini Kecapean Saya bilang Tadi kan Saya udah Riding Onewheel Plus XR Saya sebelum Saya riding Ini guys Jadi total Saya riding Hari itu Dalam waktu Dua jam Kurang lebih Dua jam Sekitar 16 17 17 17 Mel Lebih Sampai 18 Mel Bayangkan 18 Mel Itu Kilometernya Berapa So But Anyways Gaji Stagnan Guys Harga Bukan Harga Maksudnya Biaya hidup Semakin Meningkat Guys Harga Bencin Dua kali lipat Dari Sebelum Saya Mulai Kerja Di tempat Yang Baru Ini Gimana Ngerasa Guys Ya Kan Yang Gak Bisa Dipungkiri Pasti Kerasa Guys Semua Harga Makanan Pun Semakin Menaik Semakin Menaik Semakin Naik Maksudnya Guys Jadi Pokoknya Overall Biaya hidup Sekarang Makin Berat Guys Ya Kan Jadi Belum Lagi Tagihan Yang Ini Itu Ya Tagihan Telepon Tagihan Internet Ya Itu Semakin Meningkat Juga Guys Gak Bisa Dipungkirin Dan Dikedepannya Saya Rasa Ini Negara Bakal Semakin Parah Guys Sekarang Orang Ini Gak Kelihatan Gak Diberita Tapi Maksudnya Mungkin Jarang Diberitakan Sama Media Media Masa Mainstream Atau Media Masa Utama Ya Karena Mereka Sepertinya Berusaha Menutupi Kekurangannya Administrasi Yang Sekarang Ini Ya Dari Presiden Sampai Anak Buah Anak Buah Seakan Akan Semua Media Masa Ini Berusaha Ya Istilah Menutupi Kelemahannya Mereka Apa Kekurangannya Mereka Ya Ekonomi Amerika Sekarang Benar-benar Udah mulai Terpuruk Guys Belum Lagi Kalau Kalian Ada Yang Belum Dengar Sejauh Ini Kurang Lebih Hampir 45 Fabrik Makanan Ya Yang Katanya Kebakaran Guys Karena Kecelakaan Dalam Waktu Kurang Lebih 2 Tahun Belakangan Ya Kalau Menurut Saya Kecelakaan Itu Tanda Tanya Guys Pokoknya Gak Tahu Apa Yang Terjadi Ya Terus Kurang Yang Lalu Itu Hampir Jatuh Lagi Guys Ya Kurang Lebih Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Departemen Of Agriculture Siapa Yang Bertanggung Jawab Sama Hewan Ternak Di Amerika Itu Nyangkut Lagi Saya Guys Kaki Mulai Capek Mulai Pegel Riding Di Tril Seperti Ini Itu Ribuan Mungkin Ratusan Ribu Ayam Atau Bebek Ayam Pokoknya Unggas Itu Ya Harus Dibunuh Dikarenakan Mereka Positif Flu Burung Katanya Tapi Seperti Covid Banyak Yang Sangat Canggal Terus Tambah Parah Lagi Baru Kemarin Saya Lihat Berita Kurang Lebih 10.000 Mungkin Lebih 10.000 Sapi Tiba Tiba Mati Mendadak Dikarenakan Ini Kalau Tidak Salah State Negara Bagian Kansas Dikarenakan Extreme Heat Katanya Panasnya Temperatur Ini Saya hampir Jatuh Lagi Karena Saya Ragu Ragu Jalannya Turunan Harusnya Saya Push Loncat Ini Ranting Cuma Mungkin Mungkin Karena Saya Capek Jadi Terang Waktu Kaki Saya Udah Capek Riding Tapi Nge-push Demi Mengetes One Wheel Pine X Kelebihan Kekurangannya Ini Dimana Tapi 10.000 Ternak Sapi Mati Mendadak Dikarenakan Hawa Panas Sementara Para Petani Buka Suara Tidak Pernah Terjadi Hal Seperti Ini Sebelumnya Dan Sebelumnya Sempat Temperaturnya Itu Lebih Panas Daripada Yang Kemarin Ini Tapi Sapinya Fine Yang Mati Paling Satu Dua Katanya Tidak Sampai Sebanyak Ini Menimbulkan Tanda Tanya Yang Sangat Besar Ada Apa Sebenarnya Saya Enggak Berasumsi Atau Gimana Ya Mungkin Memang Panas Tapi Sangat Janggal Guys So Anyways Jadi Kalian Bisa Bayangkan Kalau Sampai Di Kedepannya Terus Seperti Ini Harga Bensin Makin Naik Harga Bensin Diprediksi Soon Segera Ini Bisa Mencapai Harga 6 Dollar Per Galon Loh Guys Mungkin Melewati 6 Dollar Dan Otok Kemarin Juga Sempat Sortage Baby Formula Guys Lucu Gak Guys Negara First World Country Bisa Kehabisan Formula Lu Buat Bayi Susu Buat Bayi Itu Gimana Ceritanya Guys Itu Jadi Terlalu Banyak Kejanggalan Guys Yang Sudah Terjadi Selama Semenjak Bukan Selama Semenjak Administrasi Ini Dilantik Semenjak Si Trump Dikalahkan Biden Masih Tanda Tanya Juga 2020 Soalnya Kalau Kita Mau Bicarakan Soal Politik Ini Bakal Menjadi Terlalu Panjang Guys Yang Jelas Kalian Research Saja Sendiri Guys Jangan Terlalu Dengerin Sama Media Masa Mainstream Kalian Harus Bisa Berpikir Dengan Akal Sehat Menggunakan Logika Atau Common Sense Pokoknya Question Everything Tanyakan Segalanya Jangan Hanya Menerima Dari Satu Sumber Dua Sumber Tiga Sumber Pokoknya Kalau kalian Memang Pengen Tahu Atau Kalian Tertarik Dengan Kebenaran Hakiki Berita Yang Sebenar Benarnya Kalian Gak Bisa Hanya Mengandalkan Satu Narasumber Atau Dua Ataupun Tiga Ataupun Sepuluh Narasumber Mainstream Atau Apa Bahasa Mainstream Apa Ya Ya Pokoknya Yang Mainstream Pokoknya Mainstream Medias Jadi Kalian Harus Research Lebih Dalam Lagi Guys Karena Knowledge Is Power Guys Semakin Kalian Sering Research Semakin Kalian Tahu Kebenaran Hakiki Semakin Kalian Lebih Dekat Sedikit Lebih Dekat Dengan Kebenaran 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 Hakiki Ya Pokoknya Kalian Bisa Well Inform Istilahnya Benar-benar Teredukasi Dengan Benar Gak Sampai Salah Atau Misinform Atau Salah Kaprah Misinform Bahasa Nulis Parah Guys Mata Udah Semakin Meredup Ini Tenaga Udah 5 Watt Berhubung Tadi Kerja Seharian Guys Dan Break Time Tadi Sempat Riding Sedikit Soalnya Udah Mungkin Hampir Empat Hari Pemah Hari Ya Saya Gak Riding Guys Dikarenakan Anak Saya Baru Balik Dari North Carolina Dan Rencaranya Bakal Menetap Permanen Disini Guys Akhirnya Saya Ada Temen Buat Riding Dan Maksudnya Tapi Sayangnya Waktu kemarin Saya Ngajarin Dia Naik Onewheel Dia Lebih Suka Naikin Onewheel XR Plus Tentu Aja Lebih Gampang Dibuat Belajar Dibanding Pintex Jadi Ya I'm Stuck With This Pintex Now Ya Mungkin Kalau Gimana Gimana Saya Jual Lagi Terus Car Yang XR Lagi Tapi Sayangnya Onewheel XR Plus Ini Udah Nggak Diproduksi Lagi Yang Barunya Guys Ya Karena Strategi Perusahaan Soalnya Mereka Udah Ngeluarin Dua produk Baru Yang Salah Satunya Ini Onewheel Onewheel Pintex Yang Satunya Yang Paling Mahal Itu Onewheel GT Yang Ukurannya Lebih Besar Batere Lebih Besar Yang Tentunya Jarak Tempuh Lebih Jauh Guys Klaim Nya Katanya Bisa Dapat 20 Sampai 32 Miles Per Charge Atau Satu Kali Charge Penuh Satu Batere Penuh Ya But Harganya Itu Guys 2200 US Guys Itu Sebelum Pajak Jadi Setelah Pajak Sekitar 2300 US Dollar Jadi Kalian Rupiannya Berapa Itu Nggak Kebayang Harganya Di Indonesia Berapa Ya Sudah Harga Mobil Kayaknya Guys But Anyways Guys Lanjut Lagi So Kita 58 Menit Sekitar 58 Menit Panjangnya Durasinya Ya Mudah-mudahnya Bisa dinikmati Sejauh ini Kalian Masih Nggak Bosan Mendengarkan Suara Saya Ngomong Kesana Kesini Jadi Ngomongnya Bukan Hanya Soal One Will Tapi Masalah Amerika Kadang Amerika Saat Ini Oh Ya Banyak Yang Minta Saya Buat Konten Untuk Nebak Lagi Guys Ya Mudah-mudahan Bisa Segera Berhubung Sekarang Keadaan Amerika Menjelang Midterm Atau Pemilu Ini Bulan November Pemilu Akan Bakal Semakin Genting Kalian Mungkin Tentunya Masih Banyak Yang Ingat Video Saya Yang Pertama Yang Viral Itu Yang Menjelaskan Waktu Sebelum Pemilu Pemilihan Presiden Itu Semakin Genting Saat Itu Memang Semakin Genting Karena Itu Terjadi Kerusuhan Di Beberapa Kota Kota Besar Yang Sampai Bakar Bakar Gedung Dan Banyak Menyebabkan Korban Jiwa Cuma Kebanyakan Ditutup Tutupin Sama Mainstream Media Karena Mereka Tidak Ingin Orang Melihat Kenyataan Sebenarnya Itu Apa Yang terjadi Guys Nah Dan Rumors Tahun Ini Akan Jauh Lebih Parah Daripada Kejadian Tahun 2020 Guys Ya Karena Seperti Saya bilang Tadi Ini Mendekati Yang mereka Mendekati Midterm Election Atau Pemilihan Penting Guys Dimana Orang Orang Ini Milih Orang Yang Paling Penting Ya Itu Pemilihan Presiden Memang Penting Tapi Gak Sepenting Pemilihan Tahun Ini Guys Dimana Akan Dipilih Orang Orang Penting Yang Bisa Membuat Undang Undang Atau Peraturan Ya Yang Pokoknya Ini Dari Bagian Lokal Ya Atau Maksudnya Setiap State Yang Negara Bagian Yang Bisa Menentukan Masa Depan Negara Ini Menentukan Masa Depan Negara Ini Gitu Guys Ini Saya Ketemu Beberapa Bikers Yang Yang Pertama Kurang Friendly Yang Kedua Oke Saya Sempat Nyebut Wah Kalian Cepet Banget Guys Wah Ini Saya Gak Ternyata Orang Ketiga Masa Dari Belakang Ini Padahal Saya Udah Nge-push Loh Guys Saya Udah Nge-push Berusaha Lari Dari Mereka Guys Karena Saya Dengar Mereka Datang Di Belakang Saya Berusaha Berusaha Riding Secepatnya Guys Tapi Seperti Saya Bilang Tadi One Wheel Pine X Ini Bener Bener Gak Stabil Kalau Buat Di Trill Seperti Ini Guys Fun Factors Sama Sih Sama One Wheel XR Bener Bener Excited Bener 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 Exciting Ayas Tapi Seperti Itu Saya Bilang Tadi Gak Stabil Nya Kadang Kadang Meleset Sedikit Itu Langsung Terjerumus Guys Bisa Terlempar Guys Jadi Yang paling Saya Gak Suka Dari One Wheel Pine X Ini Adalah Ketidak Stabil Nya Di Trails Yang Kasar Guys Yang Ada Banyak Batu Batu Yang Batunya Agak Gede Gede Sedikit Terus Yang Trail Itu Tanah Bergelombang Jadi Bener Bener Riskan Harus Bener Bener Penuh Apa Islah Konsentrasi Yang Penuh Dan Sayangnya Waktu Saya Riding Ini Harus Saya Pakai Extra Protection Jadi Seperti Knee Guards Knee Pads Pads Atau Pelindung Buat Lutut Sama Pelindung Buat Siku Itu Pasti Lebih Bisa Bikin Lebih Confident Riding Jadi Bisa Nge-push Lebih Lebih Cepet Lagi Dikit Dibandingkan Kalau Tidak Pake Pelindung Sama Sekali Seperti Sekarang Ini Kalau Sudah Pake Pelindung Jadi Kemungkinan Untuk Cideranya Itu Semakin Minimum Setidaknya Tidak Lecet 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 Bagi Bagian Lutut Mas Siku Yang Paling Mudah Cidera Lain Kali Pokoknya Kalau Saya Riding Disini Lagi Saya Bakalan Menggunakan Full Gear Perlindungan Penuh Seluruh Badan Supaya Saya Bisa Mencetak Waktu Yang Lebih Baik Ini Gak Bisa Naik Guys Karena Sudah Pake Mode Elevated Tapi Tetap Gak Bisa Ditanyakan Yang Ini Terlalu Dinggi Guys Lanjut Lagi Jadi Kalau Seandainya Saya Pake Pelindungan Penuh Itu Lebih Confident Riding Dibandingkan Telanyang Seperti Sekarang Ini Cuma Pake Race Guard But Anyways Walaupun Pake Pelindung Penuh Saya Juga Tidak Terlalu Bani Maksain Terlalu Terang Aja Guys I Can't Afford To Get Hurt I Can't Afford To Get Injured Maksudnya Gak Bisa Saya Cidra Dan Sampai Gak Kerja Lama Penghasilan Bakal Terputus Anak Saya Gak Makan Kalau Saya Gak Kerja Jadi Pokoknya Meet Minim Middle Islanya Cari Cari Apa Islah Bahasa Indonesia Ketemu Di Tengah Biar Seneng Dapat Tapi Masih Tetap Aman Jadi Kerja Masih Bisa Soalnya Kurang Lebih Hampir Dua Bulan Yang Lalu Saya Sempat Jatuh Karena Ceroboh Saya Megang Kopi Maunya Evening Ride Jadi Santai Jadi Saya Cuma Pake Salon Tangan Sama Helem Entah Kenapa Itu Pas Ngelewatin Kuburan Loh Guys Entah Kenapa Saya Berpikir Coba Saya Push Lebih Jauh Maksudnya Digas Secara Mendadak Gitu Guys One Wheel Saya Riding One Wheel Plus XL Saya Jadi Saya Tekan Terlalu Keras Bagian Depannya Condong Terus Badan Saya Terlalu Condong Kedepan Jadi Board Nya Itu One Wheel Nyungsep Terus Berhenti Terus Terlempar Terus Terus Sempat Lari Beberapa Langkah Saking Cepetnya Karena Tidak Bisa Menahan Momentum Berat Badan Yang Terlalu Kedepan Jadi Saya Jatuh Lupa Lepas Kopi Dan Tangan Saya Itu Kena Asphalt Jatuh Di Asphalt Selagi Megang Kopi Jadi Waktu Itu Saya Kira Tangan Saya Patah Sampai Sekarang Masih Belum Pulih Masih Islah Nggak ada Patah Saya Waktu Itu Tidak Dokter Saya Pikir Kenapa Tapi Kemungkinan Cuma Sprint Saya Ke Leo Dikit Waktu Itu Tapi Rasanya Waktu Itu Jatuh Itu Serasa Tangan Saya Itu Patah Bener Terus Semenjak Itu Saya Bilang Sama Diri Saya Aduh Ini Kamu Ngapain Si Tadi Itu Stupid Bener Bener Bodoh Itu Bener Amatir Kecelakaan Yang Sangat Amatir Yang Seharusnya Tidak Terjadi Sama Sekali Tapi Untungnya Waktu Itu Saya Pakai Gloves Kalau Itu Saya Tidak Pakai Serong Tangan Tembol Waktu Itu Saya Pakai Taktikal Gloves Serong Tangan Buat Taktis Islanya Lebih Kuat Banding Dengan Serong Tangan Biasa Itu Mungkin Telapak Tangan Saya Tuh Pasti Lecet Lecet Parah Jadi Abrasi Ya Karena Itu Bergesekan Sama Aspal Guys But Anyway Syukur Syukur Tuhan Masih Sayang Mas Saya Jadi Saya Waktu Itu Fine Fine Aja Cuma Tangannya Masih Agak Sakit Sampai Saat Ini Ya Mudah Cepat Sembuh Guys Tolong Didoain Di Kolom Di bawah Video Ini Supaya Saya Cepat Sembuh Ya But Anyways Ini Sudah Mendekati Apa Ini Kembali Ke track Yang Tadi Sudah Ngeloop Sudah Muter Ke Bagian Tadi Hampir Bagian Awal Yang Tadi Jadi Kira Kira Videonya Masih Lagi 10 Menit 18 Menit 18 Menit Lagi Kira Kira Jadi Ini Sudah Hampir Memasuki Mile Kelima Oh Enggak Oh Bener Mile Kelima Dan Terus Terang Sudah Pada Bagian Ini Kaki Saya Sudah Bener Bener Sudah Capek Guys Capek Serasa Aduh Kalau Dijelasin Squad Entah Squad Berapa Kali Tapi Karena Saking Senangnya Pas Ini Jadi Capek Itu Enggak Kerasa Yang Kerasanya Pas Malam Pegel Minta Ampun Guys Ya Kalian Bayangin Aja Sendiri 16 Miles Dalam Waktu Kurang Lebih 2 Jam Mungkin Nggak Sampai 2 Jam Ya Bener Bener Gila Lepas Saking Senangnya Sampai Lupa Sama Capek Pokoknya Nah Ini Bagiannya Tanjakan Sedikit Ya Nanjak Terus Ada Turunan Lagi Disini 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 Nggak Salah Anyways So far Oh Ya Pada Bagian Ini Ntar Bukan Yang Ini Tadi Di Deket Deket Ini Kameranya Tiba-tiba Berhenti Ngerekam Jadi Serus Restart Dia Dikarenakan Itu Notifikasinya Bilang Katanya Memory Card SD Card Kurang Cepat Buat Ngerekam Jadi Harus Disstop Dulu Tapi Kalau Menurut Saya Mungkin Karena Kameranya Panas Saja Nah Kalau Dari Kalian Ada Yang Nanya Kenapa Saya Lebih Suka Pakai 360 Camera Kenapa Tidak Pakai GoPro Dikarenakan 360 Camera Lebih Gampang Kalau Di Edit Jadi Hasil Akhirnya Jadi Pas Kita Ngerekam Apalagi Kita Kalau Ngerekam Seperti Ini One Man Crew Itu Nggak Perlu Musing Arah Lensanya Tung Ada Kemana Oh Ini Gardens Ini Udah Dekat Mendekati Final Destination Atau Exit Jalan Keluarnya Anyways Jadi Lensanya Itu Kan ada Dua Jadi Kalian Tinggal Arahkan Kemana Aja Seenak Udah Lega Islanya Maunya Jangan Pusing Entah Lensanya Tung Adap Kalian Apa Nggak Ya Itu Karena Nanti Pada Tahap Akhirnya Pas Pas Lagi Ngedit Itu Bisa Di Di Adjust Atau Disesuaikan Kalian Mau Angle Itu Nggak Kemana Dan Lebih Canggihnya Lagi Kalau Kalian Ngedit Pake HP Itu Ada Namanya Yang POV Mode Ngedit Jadi Kalian Bisa Menggunakan Gyroscope Build-in Gyroscope Di HP Kalian Tapi Ini Harus HP Yang Agak Keluaran Terbaru Yang Seperti Ya Mungkin Kalau iPhone 8 Plus Bisa Ya Mungkin Di iPhone 7 Pun Bisa Kalau Nggak Salah Ya Anyways Yang Ada Gyroscope Bisa Dipake Kompas Gitu Gitu Gak HP Bisa Jadikan Kompas Mungkin HP Yang Model Lama Juga Bisa Gak Sampai Anyways Itu Menggunakan Gyroscope HP Pas Kita Ngerekam Itu Jadi Kita Seolah Kita Jadi Kameramen Yang Ngikutin Aktor Contohnya Kalau Riding Seperti Ini Jadi Kalian Itu Kayak Ngeshoot Pake Kamera Kalian Jadi Kalian Bisa Arahkan Kemana Kameranya Mau Menghadap Atau Mengerekam Jadi Kalau Kalian Bisa Kreatif Kalian Bisa Membuat Kameranya Itu Bergerak Seperti Yang Mengikuti Aktor Seperti Seolah Sebuah Drone Gak Gitu Gak Dan Ini Kalau Saya Waktu Ini Ngedit Pake Komputer Supaya Saya Kadang Sukanya Pake Ngedit Komputer Itu Karena Hanya Ngedit Lewat Komputer Kita Bisa Ngexport Dengan Resolusi Yang Lebih Tinggi Oh Ini Saya Ketemu Rakun Kasian Rakun Saya Kira Mati Di Tengah Jalan Ya Ini Rakun Lucu Banget Tidur Tengah Jalan Saya Kira Mati Saya Bilang Eh Saya Panggil Panggil Kok Nggak Nyau Terus Ternyata Bangun Tapi Kayaknya Sakit Parah Dan Katanya Rakun Anjing Apalagi Bina tang Apalagi Pokoknya Itu Kalau Udah Sakit Kayak Gini Kemungkinan Kena Rabias Jadi Jangan Sampai Digigit Sampai Digigit Kena Rabias Parah Lagi Kalau Kalian Berada Tengah Hutan Seperti Ini Ya Kalau Digigit Sama Hewan Yang Kena Rabias Gak Langsung Mati Tapi Tetap Aja Siapa Sih Mau Kena Dapet Virus Rabias Gila Aja Mendingan Udah Saya Tinggal Saya Bilang Oke Mudah Mudah Kamu Gak Apa Apa Balem Saya Percinta Ini Perjatuh Lagi Dikarenakan Pohon Ini Entah Kenapa Kalau Gak Salah Itu Saya Pernah Pohon Yang Kecil Ranting Sebelah Rem Tempat Loncat Sepeda Ini Saya Memang Pecinta Senjata Tapi Gak Ekstremis Bukan Fanatik Sama Senjata Saya Pengetahunya Sangat Dangkal Terus Serang Saya Suka Senjata Tapi Saya Gak Suka Berburu Karena Nabrak Lagi Ini Kayaknya Nyenggol Itu Pohon Yang Kecil Itu Guys Kameranya Sempat Kebentur Juga Dan Luar biasa Masih Bertahan Kameranya Masih Ngerekam Ya Seperti itu Saya Gak Suka Berburu Kurang Suka Berburu Kalau ada Dari Kalian Yang Nanya Kenapa Kenapa Gak Berburu Dulu Waktu Saya Masih Mudah Banget Ya Mudah Banget Guys Pokoknya Itu Suka Saya Sering Berburu Sampai Katapel Terus Sekarang Pake Senapan Angin Sama Kakak Misan Saya Aduh Ini Nyangkut Lagi Guys Udah Mulai Capek Terus Terang Kakinya Saya Pada Point Yang Ini Bagian Yang Ini Kaki Saya Sudah Mulai Lemes Jadi Apalagi Waktu Ini Pas Saya Riding Ini Saya Belum Makan Siang Guys Ini Udah Hampir Jam 3 Sore Saya Belum Makan Siang Jadi Gemeteran Kakinya Sedikit Guys Saya Hanya Ingin Menunjukkan Seberapa Jauh Kemampuan One Will Pine X Ini Guys Kembali Lagi Masalah Berburu Tadi Ya Saya Sering Berburu Burung Burung Keren Itu Burung Bangau Burung 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 Darah Darah Sejenis Darah Kelelawar Cuka Mancing Terus Suka Nembakin Kodok Kodok Di sawah Dengan Senjata Yang Seperti Crossbow Tapi Tidak Ada Ini Kita Gimana Buat Crossbow Pake Alat Alat Sederhana Seadanya Dengan Menggunakan Apa Ya Basah Indonesianya Itu Ya Kayak Karet Gede Yang Flexible Itu Aduh Ya Pokoknya Simple Guys Bener-bener Gampang Buatnya Itu Guys Jadi Waktu Itu Senang Banget Berburu Terus Habis Berburu Menikmati Hasil Buruan Itu Dipanggang Itu Enak Terus Tapi Pada Suatu Ketika Entah Kenapa Tiba-tiba Saya Berubah Pikiran Dan Berpikir Kasian Makanan Banyak Gitu Di rumah Bisa Beli Terus Apa Sayur Itu Ada Kenapa Saya Mesti Berburu Tapi Bersyukur Juga Dapat Experience Untuk Berburu Jadi Sampai Sampai Sekarang Masih Ingat Caranya Nembak Kesan Kesannya Kalau Dapat Buruan Bagaimana Beberapa Kali Disini Banyak Temen Ada Beberapa Temen Ada Beberapa Customer Pelangan Restoran Langanan Langanan Sejati Yang Suka Senjata Dan Suka Berburu Sempat Ngajakin Untuk Berburu Kijang Saya Mungkin Nantilah Saya Pikir Pikir Dulu Ya Seperti Saya Bilang Tadi Saya Kecintaan Terlalu Sama Binatang Itu Terlalu Besar Ya Kecuali Binatang Sampai Ngigit Saya Udah Rawe Rauh Lantas Malam Malam Putung Udah Saya Bacok Binatang Yang Ngigit Saya Kalau Buat Berburu Untuk Bersenang Senang Itu Kayaknya Enggak Enggak Nanti Nanti Kalau Berburu Untuk Bertahan Hidup Pasti Dijamin So Kalian Lihat Saya Berhenti Di Posisi Saat Ini Dimana Terlalu Banyak Tanjakan Tinggi Yang Tidak Mungkin Bisa Dilewati Pint X Jadi Saya Mendandannya Dan Ini Sudah Mendekati Finish Line Dan Track Trail Agak Sedikit Basah Semakin Menambah Challenge Atau Kesulitan Tingkat Kesulitan Berkendara Jadi Hati Hati Pas Nikung Belok Itu Atau Kalau Salah Sedikit Bisa kepleset Guys Gak lucu Aja Kepleset Jatuh Lagi Aduh Saya Paling Benci Kalau Jatuh Di Tempat Yang Posisi Yang Tanahnya Yang Masih Basah Seperti Ini Guys Jadi Aduh Apalagi Belum Makan Tentak 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 Mau Beli Makan Tadi Kira Orang Habis Nyangkul Sawah Dimana Ini So far Sejauh Ini Saya Bener Enjoy Sama One World Ini Saya Ngecek Kamera Saya Karena Sempat Terbentur Sama Pohon Ngecek Lensa Saya Khawatirnya Lensanya Seperti Saya Bilang Tadi Karena Lensanya Yang Protruding Atau Yang Nongol Banget Kayak Mata Ikan Jadi Dua Sisi Kameranya Lensanya Bener Bener Nongol Keluar Jadi Sangat Mudah Terbentur Sama Pohon Atau Sesempat Jatuh Berkali Kali Tapi Sejauh Ini Bener Bener Bisa Dianalkan Kameranya Kecuali Masalah Yang Satu Itu Yang Memori Card Kadang Kadang Kameranya Kalau Dipakai Rekam Lebih Dari 30 Menit Itu Tiba Tiba Berhenti Berada Karena Katanya Memori Card Tidak Begitu Cepat Padahal SD Card Yang Saya Pakai Sudah Sesuai Dengan Syarat Ketentuan Minimum Recommendation Dari Insta One Insta 360 X2 Ini Jadi Pokoknya Gak Tau Kenapa Guys Mungkin Nanti Saya Coba Beli SD Card Micro SD Yang Baru Dih Tuh Ngetes Lagi Supaya Kejadian Seperti ini Gak Terulang Lagi Gak Lucu Lagi Ngerekam Serius Terus Tiba Tiba Kameranya Mati Ya Kalau Dengar Kalau Gak Dengar Kan Sama Juga Boong Rugi Kalau Udah Kita Riding Atau Ya Ngapain Kayak Udah Vlognya Anyway Ini Udah Semakin Mendekati Dengan Garis Finish Kemungkinan Kira Kira 7 Menit Dan Saya Ketemu Kura Kura Lagi Di Tengah Jalan Entah Rezeki Apa Memang Ditakdirkan Untuk Ketemu Sama Binatang Binatang Buas Di Tengah Hutan Belantara Ini Kura Kura Kecilnya Saya Bingung Ini Sungai Dimana Kalau Saya Gak Tau Juga Ada Sungai Di Sekitar Dan Saya Lanjutkan Perjalanan Menuju Garis Finish Guys Nah Di bagian Trail Yang Ini Guys Kanan Kirinya Sangat Lebat Dengan Rumputannya Dan Pada Saat Ini Musim Tik Atau Kutu Kutu Dibilang Kutu Kijang Kutu Deer Sangat Parah Menurut Temen Saya Yang Saya Ketemu Minggu Sebelumnya Disini Waktu Lagi Riding Sepeda Gunung Saya Hampir Tabrakan Sama Dia Tapi Dia Bener Bener Baik Ya Kalau Nggak Salah Namanya Mike Pasti Apa Dia Ngejelasin Kalau Kamu Riding Di Daerah Yang Sekarang Ini Seperti Yang Kalian Dilihat Ini Pastikan Kalau Kalau Maksud Bukan Kalian Kalau Kamu Habis Riding Dicek Seluruh Badan Itu Kalau Ada Kutunya Apa Nggak Karena Kutunya Ini Bukan Kutu Sembarangan Jadi Tick Ini Katanya Bisa Menyebarkan Menularkan Lime Disease Jadi Kalian Google Lime Disease Itu Apa Ya Nah Dan Waktu Pada Saya Riding Ini Itu Sedang Parah Parah Kutunya Sedang Berkembang Biar Bagaimana Ya Makanya Disarankan Untuk Mengecek Seluruh Badan Kita Apakah Ada Kutunya Pas Habis Kita Riding Guys Entah Itu Kalian Naik One Wheel Atau Sepeda Gunung Ya Pokoknya Daerah Yang Semak Belukar Ini Sangat Lebat Katanya Guys So Akhirnya Mendekati Garis Finish Atau Exit Atau Jalan Keluar Dari Trail Ini Saya Tidak Merasakan Ada Pengurangan Dari Performa One Wheel Pine X Jadi Performanya Tetap Solid Tetap Kuat Guys Gak Ada Gak Ada Apa Istilahnya Ya Perubahan Dalam Akselerasi Atau Ya Pokoknya Overall Performancenya Masih Tetap Solid Guys Dan Mirip Dengan One Wheel XR Plus Atau Mungkin Lebih Lebih Yahud Lagi Sedikit Ya Dibandingkan One Wheel Plus XR Saya Ya Tetapi Seperti Saya Bilang Tadi Berulang Ulang Kali Hanya Stabilitasnya Yang Saya I Wish Maksudnya Seandai Saja Itu Sesetabil Sesetabil One Wheel XR Plus Saya Tentu Saja Akan Membuat Saya Lebih Suka Mengendarai One Wheel Pine X Ini Guys Ya Dikarenakan Nomor Satu Karena Ukurannya Dan Mudah Dibawa Kemana Mana Gitu Guys Pokoknya Trail Oke City Riding Atau Riding Dalam Korta Oke Riding Di Taman Oke Pokoknya Dimana Aja Guys Dan Nanti Suatu Saat Kalau Ada Bagian Yang Ingin Saya Upgrade Dari One Wheel Pine X Ini Kalau Saya Memutuskan Untuk Tidak Menjual One Wheel Pine X Ini Guys Susah Banget Nyebut One Wheel Pine X Yang Ingin Saya Upgrade Mungkin Banyak Guys Soalnya Kalau Bisa Saya Ingin Pasang Ban Yang Sedikit Lebih Lebar Demi Mendapatkan Kestabilan Yang Lebih Baik Kalau Bisa Mendekati One Wheel XR Plus Langkah Luar Biasanya Guys Seperti Saya Bilang Guys Ini Menjadi Apa Bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Weapon Of Choice For Trial Weapon Of Choice For Trail Riding Guys Jadi Senjata 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 Unggulan Atau Andalan Untuk Riding Di Trail Seperti Ini Guys Ya Karena Benar-benar Compact Ya Ukurannya Lebih Serag Bukan Lebih Serag Maksudnya Lebih Kecil Dibandingkan One Wheel XR Plus Guys But Anyways Kita Semakin Mendekati Garis Finish Seperti Kalian Lihat Mungkin Kalian Bisa Ngelihat Sebelah Kanan Saya Ada Rumah Pohon Guys Kalau Nggak Selah Bagian Yang Ini Apa Yang Mana Ya Pokoknya Daerahnya Ada Rumah Pohon Atau Kabin Sebanyak 7 Unit Kalau Nggak Salah Sebelah Kanan Kalian Sebelah Kanan Kalian Sebelah Kanan Saya Kelewatan Tadi Itu Ada Sekitar 7 Atau 6 Kabin Atau Lodge Rumah Pohon Tapi Modalnya Udah Kayak Hotel Yang Disewakan Yang Harganya Lumayan Mahal Tapi Diserankan Kalau Kalian Mau Ngindep Di Rumah Pohon Ini Ajak Temen Jadi Hasilnya Harganya Bisa Dibagi Jadi Nggak Begitu Berat Nah Guys Akhirnya Kita Keluar Dari Trail Ini Kalian Ada Seperti Saya Bilang Tadi Akhirnya Sekitar Jam 3 Jam 4 Sampai Jam 4 Ke Bawah Bakalan Banyak Bikers Yang Mulai Latihan Untung Saya Udah Selesai Saat Ini Alright Sekian Dulu Video Kali Ini Yang Udah Mendekati Durasi Satu Jam Gila Ini Video Terpanjang Yang Pernah Saya Buat Walaupun Simple Tapi Sedikit Tidaknya Bisa Memberikan Hiburan Atau Sedikit Informasi Tentang Atau Mengenai One Wheel Pint X Ini Ya Kita Tanpa Panjang Lebar Lagi Guys You Guys Stay Vigilant Be Kind Always Dan Salam Damai Selalu Guys I'll see you Guys Again Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Saya Berikutnya Guys Alright Peace Out For Now Bye 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 Bye